Lihat Bang Saleh nih, Mayor Saleh, masih cocok. Ini saya bangga sama Mayor Saleh ini. Dia kalau gak suka, keluar pensiun dini, berjuang sama rakyat dari bawah sekarang. Dari dulu saya kenal beliau, di lapangan, di jalanan, menuntut tegaknya keadilan di negara ini. Itu jiwa gak bisa dibeli, saudara sekalian. Iman pokoknya nomor satu. Mau jadi pejabat yang tinggi jabatannya, silahkan iman nomor satu. Itu yang diharapkan. Orang beriman, tapi jadi pejabat, ngurusin rakyat. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Jujur, gak berani bohong. Takut dosa, kata Nabi SAW, pemimpin yang membohongin rakyatnya. Gak akan cium. Wanginya sorga. Na'udzubillah, men. Kalau orang beriman, gak berani bohong. Betul atau tidak? Iman dulu nih, iman. Paham? Masya Allah, kalau udah jadi pejabat, bangga, bukan main. Pengen jadi pejabat, nyogok. Pengen jadi pegawai negeri, nyogok. Awal masuknya udah nyogok. Gue pengen jadi pejabat, dong. Langsung tuh jadi budak-budak pimpinan. Enggak habis pikir, saya. Anak buah yang model kayak begini, rusak mental. Pimpinannya bejat, anak buahnya alamat bejat tuh. Anak buah disuruh tembak. Temennya disuruh tembak. Masya Allah, luar biasa. Ada yang begitu ada? Bukan main. Ini udah gak masuk di otak. Kenapa? Dunia, dunia, dunia. Merasa diri hebat, merasa diri ini kuat, berkuasa. Punya anak buah banyak, duitnya gak kehitung. Gak ada yang berani audit. Semena-mena. Sampai begitu. Begitu ditanya, kenapa kamu begitu? Di perintah pimpinan. Perintah pimpinan. Emang boleh perintah pimpinan melanggar hukum? Boleh apa tidak? Perintah pimpinan. Perintah pimpinan. Kalau udah tahu ini melanggar hukum, ya gak boleh perintah pimpinan. Gimana ceritanya? Kenapa? Ini prinsip dasar. Kalau belajar keimanan dari kecil, gak berani dia. Nabi SAW terang-terangan mengatakan. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk apapun untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Melanggar hukum makhluk yang manapun. Gak boleh kita taatin. Makanya Sayyidina Umar begitu diangkat jadi kholifah. Yang pertama Sayyidina Umar ngomong apa? Kalian mengangkat saya jadi kholifah. Siapa dari kalian yang mau menasehati saya biar saya jangan melenceng? Apa jawabannya? Luar biasa satu orang sahabat cabut pedang. Saya yang akan luruskan kamu, ya Umar. Pakai pedang saya ini. Pedang saya ini. Lu melenceng, gua tebas batang leher lu. Itu sahabatnya. Biar jangan melenceng. Nanti diikuti pemimpin-pemimpin berikutnya. Bakal melenceng juga. Betul apa tidak? Umar bin Khotab marah gak digituin? Marah gak ditegor yang keras? Sahabatnya tegor yang keras pakai pedang. Marah gak Umar bin Khotab? Kata Umar bin Khotab, Ini sahabat saya. Yang tidak akan menyengsarakan saya. Ini modelnya sahabat saya. Yang berani keras, tegas, meluruskan pimpinannya. Betul apa tidak? Kalau pemimpin lurus, rakyat lurus atau tidak? Lurus atau tidak? Pemimpin lurus. Lurus insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi, itu yang paling penting. Orang-orang kalau udah kaya, waduh, di paling top udah. Bangga banget kalau punya anak jadi orang kaya. Gak tahu tuh kaya halal apa haram gak jelas. Yang penting kaya dulu. Betul? Ujung-ujungnya korupsi. Saya sama Habib Hanif nih, sempat mondok pesantren bareng-bareng. Di pondok pesantren, Bares Krim Mabes Polri. Disana kita ketemu orang gelarnya tinggi, korupsi. Gelar tinggi, korupsi. Kenapa bisa begitu? Ilmunya gak diragukan. Jadi penasehat ini, penasehat itu. Korupsi. Kalau ngomong jago banget. Iya, gue dikorbanin sama pimpinan. Begitu. Enak banget. Beda saat lu ikutan. Bayangkan, surat sekalian. Dibuatin print, dibuatin. Program, proyek. Proyek korupsi. Ikut bikin. Kalau gak bikin, nanti saya dipecat nih sama pimpinan saya. Ada gak yang model begitu? Makanya kita perlu orang yang lurus. Model Habib Rezik, saya mau nanya. Model Habib Bahar, dia mau nyalon jadi presiden apa tidak? Mau nyalon presiden tidak? Berebut gak jadi presiden? Mau jadi menteri gak? Anggota DPR? Habib Bahar jadi anggota DPR. Bagaimana modelnya? Lihat Bang Saleh nih, Mayor Saleh. Masih cocok. Ini, saya bangga sama Mayor Saleh. Dia kalau gak suka, keluar pensiun dini. Berjuang sama rakyat dari bawah sekarang. Dari dulu saya kenal beliau. Di lapangan, di jalanan. Menuntut tegaknya keadilan di negara ini. Itu jiwa gak bisa dibeli, soalnya sekalian. Gak bisa dibeli. Berani menegakkan yang hak. Kalau udah gak bisa, keluar bangga kita. Bapak punya anak jadi pejabat. Disuruh korupsi sama pimpinannya. Eh, bikinin proyek beginian. Kata dia, wah Pak kita gak berani. Ini bukan amanah kita. Kalau kamu gak mau, kamu saya pindahin nanti. Silahkan, terserah apapun juga. Pulang ke rumah murung wajahnya. Ditanya, kenapa lu pulang murung? Saya diberhentiin sama pimpinan karena saya menolak korupsi. Apa yang terjadi? Orang tua yang bener. Bangga punya anak kayak gitu. Kamu baru anak bapak. Bapak sukses bina kamu, didik kamu. Berani kamu menegakkan kebenaran. Baru kamu anak bapak. Selamat bapak kalau punya anak kayak kamu. Itu bangga kita. Betul apa enggak? Kalau model sekarang, aduh. Kita serahin aja deh sama Allah Ta'ala. Ya. Serahin sama Allah Ta'ala. Kita berjuang jalan terus. Hasilnya Allah Ta'ala. Betul. Yang menentukan. Insya Allah. Akhirnya dari saya sekarang ini paham atau tidak? Paham atau tidak? Berarti kita jadi orang Islam. Harus nurut dengan aturan. Betul? Bukan nurut dengan siapapun juga bukan. Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita jalani. Haram, haram. Enggak boleh kita lakukan. Supaya apa? Biar jiwanya bersih. Sudah sekalian. Sekarang gue udah bingung gue. Ada orang ngaku. Saya pembela Pancasila. Hidup mati untuk Pancasila. Untuk NKRI. Pancasila mau dirubah jadi Trisila. Cicing baik. Haram jadah lu ah. Ngomong doang bacot lu gede. Pancasila mau dirubah jadi Eka Sila. Kalau ngomong saya pembela Pancasila. Gede banget. Bocor mulut lu. Taik kucing lu ah. Udah gedek banget lu kayak begini. Enggak kita Pancasila itu warisan ulama. Betul apa enggak? Warisan kesepakatan pendelian bangsa. Didasari oleh lima sila di negara ini. Nomor satunya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan menyinari seluruh sila-sila di bawahnya. Itu nomor satunya. Harus ini kita punya arah yang jelas. Kalau enggak jelas arah Pancasilanya. Mau jadi Eka Sila. Mau jadi Trisila. Mana yang ngakunya itu? Pejuang-pejuang pembela NKRI. Pembela Pancasila. Gede bacot doang lu.